Saudara kebakaran menghanguskan puluhan rumah dan lapak pengepul barang bekas di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Khawatir kebakaran merembet ke gedung rumah sakit di sebelahnya, puluhan pasien diungsikan ke sebuah masjid. Api yang membakar rumahnya, meninggalkan kesedihan bagi Angi. Warga Jalan Martaib, Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk. Senin pagi, Ami yang kini tinggal di pengungsian mendatangi kembali rumahnya. Ia mencari kucing kesayangannya yang hilang saat terjadinya kebakaran. Ami mengais setiap jengkal bangunan rumahnya yang hangus terbakar. Tapi ia tak juga menjumpai kucing peliharaannya. Oh berarti ini... Kita keluar ini, tapi kan kita panik masuk ke dalam rumah lagi. Apinya udah, dia udah gak bisa lari kemana-mana. Tak hanya Ami, Marsinah juga mengais puing bangunan rumahnya yang hangus terbakar. Ia mencoba mencari barang berharganya yang masih bisa diselamatkan. Tapi apa daya? Tak banyak yang tersisa. Seragam sekolah, rapor, dan ijazah sekolah anaknya. Turut menjadi barang yang kini jadi debu. Baju satu lemari, habis semua. Terus ada ituan surat-surat sekolah habis, akte habis, rapor sekolah habis, dua-duanya. Ada ijazah habis semua. Kita jadi debu tuh. Sebelumnya pada minggu siang, petugas pemadam kebakaran berjibaku. Menjinakan kobaran api yang membakar puluhan rumah dan lapak barang bekas di Kebonjero. Kencangnya angin membuat petugas berpacu dengan waktu, agar kebakaran tidak terus membesar dan merembet kebangunan lain di sekitarnya. Besarnya kobaran api menyambar bagian jenset rumah sakit yang bersebelahan dengan permukiman yang terbakar. Menghindari bahaya asap tebal terhadap pasien, petugas mengungsikan puluhan pasien rawat inap ke masjid yang berada di seberang rumah sakit. Api akhirnya dapat diginakan setelah petugas mengerahkan 30 unit mobil pemadam. Pendinginan lalu dilakukan petugas untuk menghindari bara api kembali menyala. Setelah api padam, garis polisi dipasang. Penyelidikan tengah dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran yang menyebabkan 200 orang kini mesti kehilangan tempat tinggalnya. Triwi Bowo melaporkan dari Jakarta.